Intro Jadi acara ini diadakan untuk meningkatkan volume penjualan kopi ke Filipina karena ada pengusaha kopi, bayar, dalam pembeli dari Filipina dan coklat dari Filipina, tadi juga diantar Pak Dubesnya jadi mereka sangat tertarik dan ini bukti bahwa kopi kita sudah terkenal di negara-negara lain dan tadi juga ada yang ekspor ke Jepang, ke Amerika, ke Malaysia dan kopi ini nilai ekspornya hingga 2024 sudah sebanyak 782 ribu USD dalam 4 bulan jadi saya sangat mendukung kopi yang terkenal oleh Dinas Perindak dan juga Kabupaten Bandung dalam meningkatkan volume penjualan kopi dan kopinya enak-enak dan saya surpresi tadi banyak objeknya yang besar sekali ternyata dari kopi ini jadi mereka betul-betul mengembangkan kopi dan fokus, ya kopi, hokwa, dan sangat baik jenis kopinya enggak hafal, saya ingin saja tapi yang untuk Filipina itu kan cuping test, cuping test itu semacam ada penilaian dari mereka mana-mana, tapi mereka akan dari kita ekspor ke mereka jadi ini sangat baik buat kita meningkatkan jenis negara juga dan juga UMKM akan tumbuh lebih banyak lagi dan tadi saya minta agar dibuatkan pelatihan-pelatihan untuk semua lapisan masyarakat jadi supaya kita diberdayakan, ya terutama yang bagi kami ASN untuk yang akan pensiun jadi pensiun itu bukan satu bulan pensiun, tapi ya beberapa tahun sebelumnya lah lebih lama lagi dilatih supaya mereka ada ketertarikan dan sehingga saat pensiun ada kegiatan yang betul-betul produktif Terima kasih kepada Pak Gup yang sudah konsen terhadap kemajuan produksi para petani Kabupaten Bandung terutama, dan tentunya kali ini hampir 20 buyer yang datang ke Kabupaten Bandung dan tadi malam diners dengan Pak Gup, saya terima kasih semoga hasil petani-petani Kabupaten Bandung ini betul-betul sudah ada pasarnya dan memang kita sudah merasakan hal itu dan Alhamdulillah bukan hanya kopi saja, Kabupaten Bandung ada kakao juga, coklat, termasuk kemarin kita ada cengkeh, termasuk jahe, dan hasil produksi yang lainnya yang tentunya insya Allah dua bulan ke depan kita sudah big data selesai sehingga nanti hasil produksi para petani itu betul-betul bisa diadanya di rumah komoditi rumah komoditi itu bisa mensuplai nanti kebutuhan lokal, regional, nasional dan kalau sudah tercukupi, terpenuhi nasional, baru kita ekspor